Saya yakin, saya yakinnya dari teman-teman guru yang berkecimpung di dalam guru bahasa daerah di Kabupaten Maros akan terus melaksanakan kegiatan bagaimana penggunaan bahasa daerah di satuan pendidikan masing-masing. Bapak-bapak yang saya hormati, kendala kami yang utama dalam pengembangan bahasa daerah di Kabupaten Maros adalah tenaga pendidik kami itu sangat terbatas. Masih bisa kita ikutin jari guru kami yang mempunyai latar belakang pendidikan akademik dari guru bahasa daerah. Yang banyak dari kami adalah hukum bahasa, utamanya bahasa Indonesia. Itulah yang kami gunakan, yang kami antisipasi dalam pembelajaran bahasa daerah di satuan pendidikan baik SD maupun SMP. Dan tentunya harapan daripada teman-teman bahwa kuota daripada penerimaan pegawai P3KA, ini atau perkrutan pegawai non-PNS dan ASN ini kita utamakan bahasa daerah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.